Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast Dimana podcast hanya ngobrol-ngobrol sepertinya doang Dan untuk podcast dari channel ini kayaknya bakal gak ada manfaatnya ya Dan untuk topik kali ini adalah tentang pertanyaan dan pernyataan yang sering dilontarkan mengenai SSD di PS4 Jadi mungkin kalian bisa mendengarkan dulu podcast kali ini untuk buat pertimbangan Untuk pertimbangan kalau kalian misalnya mau upgrade ke SSD atau mungkin mau tambah SSD apakah worth it atau enggak Jadi kalian bilang gak sayang aja sih duitnya gitu ya kalau kalian beli SSD gitu ya atau mungkin HDD tambahan Nah yang paling pertama atau mungkin yang paling banyak banget ditanyain gitu ya adalah Apakah SSD di PS4 itu worth it atau enggak gitu Nah cuman ini banyak banget gitu yang worth it ini dalam segi apanya dulu Kalau dari segi harga menurut saya SSD sekarang udah murah banget gitu Saya beli SSD 250GB itu harganya 600 ribu gitu Dan apakah mahal atau enggak menurut saya sih ya oke-oke aja 600 ribu dengan performa yang bagus ya gak jadi masalah Bahkan ada juga SSD Patriot kalau gak salah 900GB itu atau mungkin 960GB itu harganya 900 ribu gitu Berarti 1000 segiga gitu ya dan 900 ribu itu udah 1 tera gitu ya walaupun ya 900 gitu Dan itu adalah Patriot Blast gitu tapi saya enggak pakai karena saya takut PS4 saya Blast gitu Mungkin meledak gitu ya Nah itu cuma percandaan kalau kalian mau pakai pakai aja gitu ya saya enggak ngelarang Nah kalau dari segi performa ini tergantung tergantung dari game kalian Atau mungkin game yang kalian pakai dan game yang akan kalian mainin Contohnya kalau kalian main di PS4 atau mungkin di Xbox gitu ya Game-game eksklusif itu biasanya loadingnya tuh udah optimis Contohnya kayak The Last of Us atau mungkin Uncharted Horizon Zero Dawn Apalagi God of War, Persona 5 Dan yang paling saya highlight disini adalah Persona 5 dan God of War ya Jadi itu adalah loading menurut saya game eksklusif PS4 yang paling cepat Kalau Horizon lumayan lama, Uncharted lumayan lama, The Last of Us ya lumayan lah ya Tapi itu kan game PS3 yang di remaster ke PS4 Jadi tergantung dari gamenya Kalau kalian cuma main eksklusif doang Saya rasa nggak harus upgrade ke SSD Ya nunggu misalnya loadingnya misalnya God of War ya Saya cobain kalau pakai SSD 40 detik Dan kalau pakai KDD itu 1 menit 10 detik Berarti cuma beda sekitar 30 detik Dan 30 detik ya kalian main 2 jam ya menurut saya sih Ya mending tunggu 30 detik aja gitu ya Lebih lama 30 detik ya nggak masalah gitu Karena ya kalian main game lama gitu ya Kalian main game lama Dan loadingnya cuma sebentar Atau mungkin ya mungkin untuk game yang open world biasanya ya Contohnya kayak Fast Travel gitu ya Karena kalau Fast Travel itu kan Begitu Fast Travel itu loading Fast Travel loading Contohnya kayak The Witcher Mungkin kalian bisa worth it gitu untuk pakai SSD Tapi kalau kalian misalnya kalau Horizon sebenarnya ada ya Fast Travelnya Cuman lebih enak jalan sih daripada Fast Travel Jujur ya kalau di Horizon gitu Karena ya pemandangannya juga lumayan indah gitu ya Bukan lumayan lagi memang indah gitu ya Dan yang selanjutnya adalah berapa SSD minimum Jadi ukuran SSD nya berapa gitu ya Jadi minimalnya ini adalah 250GB Karena waktu itu saya mencoba di 110GB gitu ya Mungkin yang 120GB Saya coba pasang di PS4 Nggak bisa apa ya Dan nggak ada yang kasih tau gitu minimalnya berapa Jadi saya kasih tau aja minimalnya 250GB Ya walaupun isinya nggak 250GB Tapi isilahnya apa ya yang kosongannya Atau mungkin ya intinya kalian beli aja SSD yang 250GB Dan 250GB ini bukan isinya Kalau isinya biasanya yang 250 itu 230an ya Atau mungkin 220an Nah lanjut ke pertanyaan selalu itu adalah Isinya dapat berapa? Kalau yang 250 ya Sekitar 180 Itu udah dengan OS ya Jadi OS nya ini setelah saya install Fresh install dan reinstall Saya pasang di PS4 Saya cek gitu ya Ke sistemnya itu sekitar 180an gitu ya Atau mungkin 183 ya Untuk spesifiknya Dan kalau kalian misalnya pake SSD nya eksternal gitu ya Itu kalian bisa dapet 220GB Untuk space yang bisa kalian pake Nah pertanyaannya selanjutnya adalah Apakah bisa menambah FPS? Sebenernya ini adalah bisa dibilang hoak gitu ya Dan mungkin banyak yang nyangka juga gitu ya Yang baru tau SSD Bahwa SSD itu bisa menambah FPS Dan itu enggak Menurut saya enggak SSD itu cuma buat loading doang gitu ya Biar jadi lebih cepat Dan kalau nambah FPS Itu biasanya di PC Atau mungkin di laptop gitu ya Kenapa? Karena kalau PC Biasanya kan lama-kelamaan tuh jadi lambat kan Biasanya ya Dan laptop juga lama-kelamaan Jadi lambat Kalau pake SSD Itu jadi lancar lagi Dan asalnya misalnya yang gamenya Enggak lancar jadi lancar ya Karena laptopnya Atau mungkin PCnya ya Awalnya nge-lag gitu Jadi kalau PC atau laptopnya Lancar ya pasti Main gamenya jadi Tambah gede gitu ya Jadi tidak menambah FPS ya Kalau di PS Cuma enggak tau juga sih Saya juga belum nyoba ya Untuk Days Gone Saya juga walaupun Saya lagi order juga gitu ya Untuk Days Gone Nah katanya juga kan Days Gone Banyak listnya ya Banyak listnya Dan drop FPS juga Cuma nanti saya akan cobain di SSD Apakah enggak Nah pertanyaannya selesai itu adalah Game seperti apa Yang cocok menggunakan SSD Ini bisa dibilang lumayan apa ya Lumayan tricky juga mungkin ya Jadi game-game apa aja Mungkin yang bisa saya bilang Disini adalah game-game yang open world gitu ya Contohnya kayak The Witcher 3 Atau mungkin GTA 5 online gitu ya Karena menurut saya Kayanya ya Kayanya GTA 5 itu kan Ada yang bikin mimenya gitu ya Jadi itu ada kayak semacam loading simulator gitu Jadi masuk game loading Keluar game loading Main online loading Keluar online loading Missy loading Jadi segala-galan loading gitu ya Jadi kalau pakai SSD Bisa jadi lebih cepat Nah Kalau contoh lainnya adalah Anthem gitu ya Kalau enggak salah Anthem juga lumayan lama ya Loadingnya Cuma saya juga enggak tahu Karena saya belum main Tapi yang saya coba adalah Monster Hunter World gitu Yang Iceborne ya Karena kalau dari game screen Ke Astera Terus ke Guiding Lens Itu kalau Saya menggunakan HDD biasa Itu 4 menit Kalau pakai SSD itu 2 menit Dan itu menurut saya sih Sangat cepat gitu ya Apalagi kalau misalnya kalian Kan kalau di Guiding Lens Ya menurut saya masih agak Wartet juga ya Kalau pakai HDD Karena Itu kalian loading Masuk ke Guiding Lens itu Kalian bisa Habisin waktu Misalnya 3 jam di Guiding Lens Jadi kalian cuma sekali loading doang Nah beda lagi Kalau kalian misalnya Quest gitu ya Jadi quest yang 1 monster gitu kan Itu cuma 1-1 doang gitu Jadi 1 monster pindah 1 monster pindah 1 monster pindah Dan itu bakal banyak banget gitu Loadingnya Kalau di Guiding Lens Ya cuma 1 kali loading doang gitu Jadi kalau kalian misalnya Mau main Guiding Lens sih Ya Menurut saya enggak harus pakai SSD Ya walaupun pakai SSD jadi lebih cepat Dan juga setelah kalian beres Main Guiding Lens Terus balik ke base Itu kayak cuma 10 detikan Kalau enggak salah Jadi Saya Wah gila ini kenceng banget gitu kan Sebelumnya enggak kayak gini Sebelumnya lama banget gitu Loadingnya gitu kan Kalau dulu sering saya bolak-balik Kalau sekarang Sekali loading Mainnya lama gitu ya Kalau di Monster Hunter Jadi tergantung gamenya Apakah loadingnya banyak Atau enggak Atau mungkin gamenya Sekali loading Atau enggak Kalau kalian misalnya Main game story-story gitu ya Yang Biasanya yang linear ya Yang enggak ada loading Atau mungkin enggak ada Istilahnya apa ya Mungkin bisa dibilang Fast travel Enggak ada Ya mungkin enggak harus pakai SSD Tapi Untuk Monster Hunter pun Pakai HDD biasa pun Masih worth it juga sih Menurut saya Tapi ya Agak harus sabar gitu ya Nunggunya gitu Nah mungkin pertanyaan selanjutnya adalah Apa kombo terbaik Untuk PS4 gitu ya Jadi kombo terbaik ini Maksudnya Apakah SSD-nya internal Atau mungkin HDD-nya eksternal Atau SSD-nya eksternal HDD-nya internal Nah jadi gini Kalau di PS4 itu Itu enggak ngaruh OS-nya mau pakai SSD Atau enggak Kalau OS-nya sih Memang bagusnya pakai SSD ya Tapi Ya cuman Ngespeed up bootnya Dan sebagainya Jadi Atau mungkin biar Install game Mungkin enggak ngaruh juga ya Install game Tergantung dari hard disknya juga Tergantung dari Lokasi kalian install-nya di mana Nah Kalau misalnya kalian Misalnya Aku mending pakai SSD aja Tapi pakainya yang murah Yang batas minimalnya adalah 250 Jadi aku beli aja yang 250 Murah gitu kan Saya pasang di Internal gitu Tapi Main gamenya di Hard disk eksternal gitu ya Hard disk HDD gitu ya Dan itu tetap aja gitu Itu loading-nya sama aja Kayak hard disk internal Dan enggak ngaruh gitu Enggak ngaruh sama sekali Jadi kalau di PS4 itu Lokasinya di mana Itu yang paling Masalah gitu Jadi yang paling Pentingnya itu Lokasinya di mana Jadi walaupun SSD-nya Internal atau external Menurut saya Harus di SSD Karena ya Biar cepat gitu Cuman ya Kalau kalian enggak mau pakai SSD Yaudah gitu Silahkan Nah ada juga pernyataan gitu ya SSD itu internal Dan HDD itu Harusnya eksternal gitu ya Jadi HDD-nya itu untuk game Dan SSD-nya itu untuk OS Dan ini menurut saya Hoax juga gitu ya Hoax gitu ya Hoax pakai K gitu Hoax Karena Ya enggak ngaruh Kalau di PS4 Di mana gamenya Ya itu Yang paling pentingnya gitu Jadi ya mau internalnya SSD Externalnya SSD Enggak ngaruh gitu Yang penting Ada di mana gamenya Ya itu bakal Ngaruh sesuai Kecepatan harddisknya Kalau di SSD makin cepat Kalau di HDD Enggak gitu ya Jadi ya normal gitu ya Untuk loadingnya Kalau di SSD makin cepat Nah ada juga yang bilang Bahwa untuk menggunakan SSD ini Bisa menjadi sekenceng PS5 gitu ya Dan itu bisa saya bilang Hoax juga gitu Karena Gini Pak ye Untuk PS5 Itu menggunakan NVMe gitu ya Kalau di PS4 Itu cuma bisa SATA Dan lu jangan bandingin SATA Sama NVMe Beda gitu Dari speednya juga beda Dan saya juga gak tau Apakah PS5 Nanti kan speednya Katanya untuk Spider-Man itu Katanya untuk fast travelnya Itu 8 detik ya Kalau gak salah Atau mungkin 0,8 Saya gak tau Pokoknya ada 8 ya gitu Ya gak Gak mungkin aja sih Lu bandingin sama SATA gitu SATA speednya Cuma 500 MB Dan Kalau NVMe Mungkin nanti Yang dipakai di PS5 Itu adalah G4 G4 itu bisa sampai Samsung ya Samsung kalau gak salah Ada yang merumorkan Itu 7000 MBPS gitu Untuk read sama writenya gitu Dan lu bandingin sama SATA Dan Lu bilang SSD di PS4 Kalau dipasang Itu bisa sekenceng PS5 Hoax gitu Gak mungkin Menurut saya Itu aja ya Kalau menurut saya sih gak mungkin Cuman ya Yaudah serah lu dah Dan Ada lagi Perkenyataan gitu ya Mending pakai SSHD Karena beda tipis gitu ya Jadi Harganya murah Tapi bisa sekenceng SSD Nah ini juga bisa dibilang Hoax juga gitu ya Walaupun Saya bukan so tau ya Ini sesuai pengalaman saya aja Nah jadi SSHD ini adalah Gabungan dari SSD Dengan HDD Gitu ya Jadi hybrid gitu ya Jadi hybrid itu apa ya Jadi kayak digabung gitu lah ya Jadi biasanya untuk yang 1TB SSHD itu Biasanya 8GB SSD nya Walaupun saya juga gak tau sih ya Tapi bisa saya bilang Ini hoax gitu Karena Ya Yang pentingnya itu Lokasinya gitu Lokasi dari Penyimpanannya ada dimana Apakah ada di SSD Atau di HDD Kalau di PS gitu Jadi kalau Di HDD Ya loadingnya Ya se-HDD gitu Kalau di SSD Ya se-SSD gitu Loadingnya gitu Jadi ya itu adalah Yang sangat pentingnya disitu Jadi Ini adalah hoax gitu ya Untuk ini beda tipis Menurut saya gak gitu Nah Ada juga Pernyataan yang bilang Mending hard disk Karena PS4 itu Masih belum optimal gitu ya Nah saya juga bingung Belum optimal itu Dari segi apa gitu Karena Di laptop pun Itu masih belum optimal Di PC pun masih belum optimal Kalau menggunakan SATA Karena SATA itu Speednya masih terbatas gitu ya Speednya itu Cuma 500 MB Ya walaupun hard disk biasa Itu ya paling Mungkin ya 100 ya 100 MBan Saya Lihat di hard disk abang saya Yang 7200 RPM itu Sekitar 120 MB Kalau di yang saya ini Yang 5400 Sekitar 80 MB PS ya Saya coba di Kristal Di Smart Ya Saya juga bingung Ini optimalnya Dari segi apa gitu Lo cuman Cuman tau dari Orang yang bilang Atau mungkin Lo ngerasain sendiri Saya juga gak tau Dan ya menurut saya sih Oke oke aja Saya masih bisa bilang optimal Justru di konsol itu Mungkin bisa dibilang Paling optimal Karena Ya kan konsol Di set untuk game kan Dibandingkan dengan PC Atau mungkin laptop Jadi ya menurut saya Masih optimal Dan masih bagus-bagus aja Gitu ya Nah kepernyataan yang terakhir ya SSD gak perlu Di PS4 Karena gak rasa Di PS5 Baru kerasa Nah ini Sebenernya dia tuh Apakah dia tuh Memang gak tau Apakah dia memang Gak pernah nyoba Atau mungkin dia tuh Cuman tau dari reviewer Yang cuman ngomong Dan ya Dia percaya gitu aja Gitu ya Tanpa dia nyoba sendiri Gitu Saya juga gak tau Tapi menurut saya Sangat kerasa banget Di PS4 Gitu ya Kalau di game-game Yang loadingnya Sangat banyak Gitu Atau mungkin sangat lama Contohnya kayak Monster Hunter Bisa saya bilang Itu game yang Loadingnya lumayan lama Gitu ya Dan Ya intinya gitu doang Gitu ya Banyak banget Dari Pernyataan-pernyataan ini Yang Atau mungkin pertanyaan-pertanyaan Pernyataan yang hoak Gitu ya Dan gak bener Menurut saya Contohnya adalah SSD itu internal HDD itu eksternal Gak juga Gitu Mending pake SSD Karena beda tipis Gak juga Mending HDD Karena PS4 belum optimal Gak juga Gitu SSD gak perlu di PS4 Karena gak berasa Mending di PS5 Gak juga Gitu Karena Gini Pak Ya lu bandingin SSD di PS4 Sata Dan lu nanti Bandingin PS5 NVMe Katanya ya Katanya NVMe Dikomokan NVMe Lu bandingin gitu ya Ya jangan dibandingin Karena udah beda kelas Gitu Sata Sama NVMe Gitu kan Jauh gitu Dari speednya juga udah beda Gitu Dan lu jangan bandingin Dan yang mungkin Yang ngomong-ngomong kayak gini Cuman sekedar Tau dari review-review Dan gak tau detailnya Kayak gimana Dan ya mungkin Kalau saya sih Ya saya sangkal aja Gitu Ya kalau gak bener Saya bilang gak bener Kalau bener yaudah Saya bilang bener aja Gitu Dan ya kayaknya Cukup segitu doang sih Untuk video Frequent Asked Question Mungkin Fuck gitu ya FAQ gitu Walaupun fucknya Bukan yang itu Gitu ya Dan ya mungkin Kalau gak salah Frequently Asked Question Kalau gak salah itu ya Namanya Dan ya kayaknya Cukup segitu doang Untuk video podcastnya Terima kasih Yang sudah menengahkan Dan mohon maaf Kalau mungkin ada salah-salah kata Gitu ya Dan mungkin kalau ada Pertanyaan Atau mungkin pernyataan Yang gak saya masukin Ke podcast ini Silahkan komen di bawah Gitu ya Dan Terima kasih yang sudah menengahkan Bye-bye Bye-bye